Zulhas, dulu menhut urus kebun sawit, kini mendak atur dagang migor Dikutip dari viva.co.id, Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan. Dia menggantikan M. Lutfi dan bertugas hingga 2024. Usai pelantikan, Jokowi menyampaikan pesan khusus yang diberikannya kepada Zulhas seapaan akrab Zulkifli, yang utama adalah bagaimana bisa mengamankan kebutuhan pokok masyarakat dalam negeri Kalau masalah ekspor itu juga urusan mendak, tapi yang paling penting kebutuhan pokok dalam negeri harus bisa kita jaga Tegas Jokowi di Kompleks Istana, Kemerdekaan, Rabu 15 Juni 2022 Jokowi pun meyakini Zulhas bisa memenuhi amanat tersebut, mengingat pengalamannya yang panjang mengurusi urusan masyarakat Pangan yang memerlukan pengamanan lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun ke lapangan, utamanya kebutuhan masyarakat, ungkapnya Dalam kesempatan yang sama, Zulhas menegaskan akan bekerja maksimal untuk memenuhi tugasnya yang diberikan Jokowi Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait tata kelola perdagangan minyak goreng yang jadi polemik beberapa waktu lalu Lebih lanjut, dia pun mengapresiasi langkah-langkah stabilisasi harga minyak yang telah dilakukan Lutfi hingga Luhut sebelumnya Namun, dia pun meyakini telah memiliki pengalaman mengatasi masalah itu Saya melanjutkan yang belum tuntas Saya apresiasi yang dikerjakan Pak Lutfi dan yang lain ujarnya Seperti diketahui, selain melang-lang buana di dunia politik, mulai dari ketua parpol hingga menjabat menjadi wakil ketua MPR Zulhas juga lama duduk di pemerintahan sebagai menteri kehutanan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Saat menjadi menhut, tentunya dia sudah tidak asing dengan tata kelola perusahaan kelapa sawit Sebab urusan lahan sawit menjadi salah satu kewenangannya saat itu Minyak goreng sendiri diketahui merupakan salah satu produk turunan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Masalah ketersediaan, harga, hingga ekspor pun jadi polemik di masyarakat beberapa waktu lalu Saya kira, background saya yang panjang tentu akan membantu nanti Segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan terjangkau Tegasnya Demikian info kali ini Bagi kalian yang suka dengan tayangan ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke berbagai media sosial yang kalian punya See you next video, thank you, dan bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh